Assalamualaikum teman-teman, ini aku mau bikin baceman plus sambal korek buat lauk nasi liwet untuk bacemannya aku menggunakan ayam, turur puyuh, tahu putih, dan tempe untuk bumbu bacemannya aku menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, daun salam, gula aren, kecap manis, ketumbar, dan garam bawang merah, bawang putih, dan kemirinya ini aku haluskan dulu udah halus, semua bahannya aku masukin ke dalam wajan jadi ini tahu putihnya sudah aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman biar nggak hancur pada saat bacem aku menambahkan 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh garam, kecap manis cukupnya aku pakai air putih biasa, bikin bacemannya ini kalau ada air kelapa lebih bagus ya teman-teman dan ini setelah mendidih aku cek rasa dulu, masih kurang apanya gitu dan aku biarkan sampai menyusut udah menyusut tahu tempe ayam aku goreng, bisa juga dibakar kemudian untuk telur puyuhnya, nggak aku apa-apain aku masukin ke dalam tusuk sate selesai bacemannya, langsung aku bikin sambal korek lagi putih sama cabai rawit, aku goreng dulu sebentar kemudian aku tambahkan garam sama kaldu buku rasa ayam secukupnya aku haluskan, udah halus, aku tambahkan minyak panas selesai sambal korek ini dia nasi liwetku dan lok paukunya teman-teman Assalamualaikum teman-teman jadi ini tuh aku mau masak, tumis timun, campur telur sudah aku siapkan timunnya, kemudian bumbunya, lalu telur ayamnya bumbunya sudah aku cuci bersih ya ini aku beli dua, kemudian aku iris tipis-tipis udah selesai, lanjut lagi untuk bumbunya aku pakai cincang bawang putih makin banyak pakai bawang putih, makin enak teman-teman lanjut, aku kocok lepas telur ayamnya aku pakai satu butir aja nah udah selesai persiapan, aku siapkan minyaknya dulu aku pakai minyaknya tuh agak banyak dan dikit teman-teman nah ini aku tumis bawang putihnya dulu sampai harum kemudian timunnya tuh aku masukin, aku aduk dulu sampai merata baru aku kasih air secukupnya kemudian aku tambahkan secukupnya ladah bubuk, garam, gula pasir, kelur bubuk kerasa ayam dan ini aku masak sampai setengah layu udah setengah layu aku cek rasa dulu rasanya udah pas, baru aku masukin telur ayamnya dan ini aku masak sampai semuanya tuh mateng ya teman-teman nah kayak gini ini udah siap diangkat enak banget nih teman-teman tumis timun campur turur ini kesukannya